Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibadah sholat taraweh tercepat di Indonesia Bahkan bisa jadi tercepat di dunia Ternyata ada di Indramayu Jawa Barat Ibadah sholat taraweh 23 rokaat itu hanya diselesaikan selama 6 menit Artinya untuk satu rokaat hanya membutuhkan waktu selama 15,6 detik Ibadah sholat taraweh superkilat 23 rokaat selesai 6 menit Ini terjadi di pondok pesantren Al-Quraniyah Di desa Dukujati, kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu Untuk bulan Ramadan 1441 Hijriah Ibadah sholat taraweh di pondok pesantren Al-Quraniyah Menjadi 6 menit untuk 23 rokaat Jauh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya Yaitu 7 menit Penyebabnya adalah karena dampak virus corona atau COVID-19 Pengasuh pondok pesantren Al-Quraniyah Azun Mauzun mengatakan Semakin kilatnya pelaksanaan sholat taraweh di pondok pesantren setempat Menyesuaikan imbauan masjid ulama Indonesia Yang menganjurkan bacaan surat dalam sholat taraweh harus pendek-pendek Tahun ini 6 menit karena sekarang sedang musim pandemi COVID-19 Sehingga kami mempercepat gerakan lebih cepat 1 menit dari tahun sebelumnya Azun Mauzun menyampaikan pelaksanaan sholat taraweh di pondok pesantren Al-Quraniyah Yakni sebanyak 23 rokaat Sudah termasuk witir Atau dengan kata lain Saat mengimami jamaah melaksanakan sholat taraweh Azun Mauzun hanya memerlukan waktu 15,6 detik saja berkaat salatnya Azun Mauzun menjamin pelaksanaan sholat taraweh di pondok pesantren setempat pun sudah Menerapkan protokol pencegahan COVID-19 Yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Mulai dari melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan masjid Menganjurkan jamaah mengenakan masker dan mencuci tangan Jarak antar jamaah pun dalam sholat di jarak sepanjang 1 meter Sebagai penerapan physical distancing Dalam hal ini disampaikan Azun Mauzun Pelaksanaan sholat taraweh kilat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun lamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!